Intro Nasib Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham Iyasona Lawli, akhirnya terjawab. Ramai sebelumnya soal kader PDIP tersebut diminta dicopot, buntut dari memburuknya hubungan Presiden Jokowi dengan Partai Banteng. Ditambah serangan PDIP terus-menerus kepada Jokowi pasca Pilpres 2024 kemarin. Dilansir dari kompos.com, Presiden Jokowi dikabarkan akan melakukan perombakan Kabinet pada Senin 19 Agustus dan nama Iyasona kader PDIP ada di dalamnya. Kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM Arif Fintasrif. Tiga orang menteri yang akan dilantik Presiden Jokowi yakni Supratman Andiagas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menggantikan Iyasona Lawli. Supratman diketahui merupakan politisi dari Partai Gerindra. Kemudian Bahlil Lahadalia yang akan dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menggantikan Arif Fintasrif. Lalu Rosan Roslari yang akan dilantik sebagai Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Menggantikan Bahlil Lahadalia. Rosan sebelumnya dikenal luas sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Selain itu Jokowi juga dikabarkan akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional. Lembaga tersebut diketahui baru dibentuk pada Agustus 2024. Terakhir Presiden Jokowi akan melantik PLT Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Rizka Andalusia sebagai Kepala Bepom Definitif. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.